Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Ice Cream Series. Setelah sebelumnya kami sudah membahas kisah Eiffel 9 Series, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya ke Ice Cream Series, salah satu seri game horror mobile ternama yang masih terus dikembangkan hingga saat ini. Secara keseluruhan, Ice Cream Series menempati timeline setelah Eiffel 9 dan berfokus pada kisah seorang pembunuh kejam bernama Rod Sullivan. Jadi, bagi yang masih belum mengetahui kisah Eiffel 9, kami sarankan kalian untuk menonton video pembahasan plot Eiffel 9 terlebih dahulu, baru nanti kembali ke video ini. Pembahasan plot Ice Cream Series akan diruntutkan berdasarkan waktu kejadian, mulai dari kisah masa kecil Rod Sullivan hingga kekejaman yang ia lakukan saat dewasa dan bagaimana para korban berusaha untuk melarikan diri. Maka dari itu, silahkan ambil posisi nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Antagonis utama dalam game Ice Cream adalah seorang penjual Ice Cream bernama Rod Sullivan. Sembari berjualan, ia biasa terlihat mengenakan topeng berbentuk Ice Cream dengan senyuman lebar yang sangat ramah. Namun, apa yang terlihat di luar tidak mencerminkan dirinya yang sesungguhnya. Tiap kali ada anak berbadan gemuk yang tertarik untuk membeli Ice Cream, ia akan membekukan anak itu untuk kemudian ditangkap dan dibawa ke pabrik Ice Cream-nya. Apa yang membuat Rod begitu membenci anak berbadan gemuk? Dan dari mana asalnya? Agar semua itu menjadi jelas, kita harus mundur kembali ke sekitar 40 tahunan sebelum event pada game Ice Cream. Lebih tepatnya pada tahun 1938, awal dari semua ini. Melalui seri Evil Nun, kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan wanita bernama Madeline yang memiliki anak perempuan bernama Elisa. Namun, pada pembahasan plotnya ada sedikit kesalahan, di mana di sana kami menjelaskan bahwa Elisa adalah korban pengeboman sekolah. Sebenarnya, kematian Elisa disebabkan oleh bom yang meledak di dekat kediaman Madeline saat terjadi perang dunia. Sejak keilangan salah satunya putri yang sangat dia sayangi, Madeline terus menjalani kehidupannya dalam penuh kesedihan, bahkan sampai memutuskan untuk pindah ke Amerika dan hidup membiara dengan harapan dapat melupakan masa lalunya. Namun, semua itu sia-sia saja. Bukannya merelakan kematian Elisa, kondisi mental biarawati Madeline malah semakin memburuk, terlebih setelah mendengar alunan lagu mengenai hubungan ibu anak yang sering dinyanyikan Elisa. Di tengah usaha gilanya dalam melakukan ritual pembangkitan Elisa, ia ditetangi oleh Nasrat, makhluk yang bisa melaburkan permintaan apapun dengan tiga syarat, yaitu biarawati Madeline harus menjadi contoh ibu yang baik, tidak boleh keluar dari bangunan sekolah, dan berdoa pada Nasrat selama 40 tahun penuh. Tanpa berwikir panjang, biarawati Madeline langsung menerima kesepakatan itu, dan di saat itu juga, ia pun mengandung seorang anak laki-laki, Rod Sullivan. Rod lahir pada tahun 1940 di dalam Eagle Junior High School, dan tanpa sepengetahuan siapapun, jiwa Elisa masuk ke dalam tubuhnya, menjadikan Rod sebagai wujud reinkarnasi Elisa. Melihat bagaimana biarawati Madeline bisa melahirkan seorang anak laki-laki, beberapa biarawati lain menganggap kejadian ini sebagai sebuah keajaiban. Meski telah memiliki seorang anak, biarawati Madeline masih merasa tidak puas, karena ia menginginkan anak perempuan seperti Elisa, bukan anak laki-laki. Maka dari itu, ia mempraktekan eksperimen khusus yang tertulis pada sebuah buku ritual setan untuk memastikan jiwa Elisa masuk ke dalam tubuh Rod. Keputusan inilah yang kemudian merubahnya menjadi Evil Nun. Ia melanggar dua syarat yang diberikan oleh Nasrat, yaitu harus berdoa pada Nasrat dan menjadi ibu yang baik. Membaca buku ritual setan membuat biarawati Madeline lupa akan Nasrat, sedangkan melakukan eksperimen pada anaknya sendiri bukanlah contoh ibu yang baik. Secara perlahan, biarawati Madeline berubah menjadi makhluk buruk rupa dan kehilangan kewarasan, menjadikannya sebagai makhluk jahat bernama Evil Nun, yang kemudian merubah Eagle Junior High School menjadi tempat ia memperbudak anak kecil sebagai pekerja bisnis laundry-nya. Di sisi lain, ada seorang pria sederhana bernama Joseph Sullivan yang bekerja sebagai penjual es krim keliling menggunakan motor. Joseph berteman baik dengan salah satu biarawati Eagle Junior High School bernama Biarawati Enda. Dan karena Biarawati Enda menyukai es krim buatannya, ia kerap kali mengunjungi sekolah itu untuk membawakan sekotak es krim pesanan Biarawati Enda. Suatu hari, saat berkunjung ke Eagle Junior High School, Joseph menemukan buku ritual milik Biarawati Madeline dan mengambilnya secara diam-diam. Buku ritual itu berisikan sebuah resep rahasia yang dipercaya dapat membuat es krim buatannya menjadi sangat lezat. Berpikir ini adalah kesempatannya untuk meraih kesuksesan, Joseph memutuskan untuk menciptakan produk es krimnya sendiri yang dinamai sebagai Miksu Frosty Ice Cream. Dan benar saja, saat ia mengikuti resep rahasia yang ada pada buku ritual, ia berhasil membuat es krim spesial yang memiliki cita rasa luar biasa lezat. Semua orang menyukai es krim buatannya, dan dengan cepat, Joseph meraih kesuksesan yang tidak main-main. Ia mengganti motornya dengan sebuah mobil van dan mendirikan pabrik es krim yang sangat besar. Di saat-saat inilah, Joseph kemudian mengangkat Rod yang masih sangat kecil sebagai anaknya dan merawatnya dengan baik. Sayang, baik Game Evil None maupun Ice Cream tidak menjelaskan perihal bagaimana Rod bisa menjadi anak angkat Joseph. Tahu-taunya, Rod tiba-tiba saja dirawat oleh Joseph. Atau mungkin kami merawatkan sesuatu? Bagi kalian yang tahu mengenai hal ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Hanya sesaat mengangkat Rod sebagai anaknya, Joseph sadar bahwa es krim spesial buatannya adalah sebuah eksperimen gagal. Terlepas dari rasanya yang begitu lezat, es krim itu membuat siapapun yang memakannya menjadi gemuk dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ingin Rod menjadi salah satu korban es krim spesial, Joseph menyimpannya di dalam sebuah box besar yang dikunci menggunakan gembo. Sepuluh tahun kemudian, lebih tepannya pada tahun 1953, Rod yang berusia 13 tahun menjalani kehidupan yang nyaman bersama Joseph Sullivan. Meski Joseph menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan jarang meluangkan waktu untuk Rod, Rod tetap merasa kagum padanya. Bahkan, ia ingin mengikuti jejak Joseph dalam menjadi penjual es krim yang sukses. Suatu hari, seusai menyantap sarapan, Rod bertanya kapan ia dibolehkan untuk menyicipi es krim spesial buatan Joseph. Dan secara mengejutkan, Joseph langsung berteriak padanya, menegaskan bahwa Rod tidak boleh menyicipi es krim spesialnya sama sekali. Rod hanya bisa terdiam, namun jauh di dalam dirinya, ia masih sangat penasaran dengan rasa es krim itu. Sepulang sekolah, Rod biasa menghabiskan waktunya di siang hari dengan berbaring di halaman depan rumahnya sembari mengoceh seorang diri. Ada kalanya, ia mengoceh soal guru-guru di sekolah yang sangat membosankan. Dan terkadang, ia juga bertanya-tanya mengenai sosok ibunya yang tidak pernah ia jumpai. Rod tidak tahu apapun mengenai Berauti Madeline, hanya memiliki ingatan samar-samar mengenai masa kecil Elisa, mengingat ia adalah reinkarnasi Elisa. Secara kebetulan, setelah mengoceh sekian lama, Rod mendapati sebuah kunci merah tergeletak di halaman depan rumah. Kunci merah itu adalah kunci gembok kota penyimpanan es krim spesial yang secara tidak sengaja jatuh dari saku Joseph. Sehingga begitu menemukan kunci merah, Rod langsung menggunakannya untuk membuka kota penyimpanan dan akhirnya bisa mencicipi es krim spesial buatan Joseph. Rod sangat menyukai kelezatan es krim spesial itu. Sampai-sampai, setiap hari, ia akan selalu menyempatkan diri untuk mencicipi es krim spesial. Tanpa disadari, hanya dalam kurun waktu beberapa hari, tubuh Rod mengalami perubahan drastis. Dari yang semula sangat kurus, menjadi sangat gemuk. Akibatnya, sejak hari itu, ia menerima perlakuan tidak mengenakan di sekolah. Semua murid menertawakan bentuk tubuhnya yang gemuk dan menyebutnya dengan sebutan cabi. Hal ini membuat Rod menjadi sangat sedih. Keheranan dengan bentuk tubuhnya yang berubah secara drastis padahal porsi makanan sehari-harinya tidak begitu banyak. Penderitaan Rod masih belum berakhir. Pada tahun 1954, biarawati Madeline yang telah berubah sepenuhnya menjadi Evil Nun membunuh beberapa biarawati lain dan memberikan pengaruh jahatnya pada biarawati Filipa. Menjadikan biarawati Filipa sebagai orang yang akan mengawasi dunia luar untuknya. Mengingat, biarawati Madeline masih terikat janji yang tidak memperbolehkannya untuk keluar sekolah selama 40 tahun. Sesuai dengan syarat yang diberikan Nasrat, bila biarawati Madeline berani menjadikan kaki di luar Eagle Junior High School, maka keturunannya akan mengalami kematian tragis yang sangat menyakitkan. Biarawati Madeline yang masih menyayangi Rod tidak ingin hal buruk itu terjadi pada Rod. Satu tahun kemudian pada tahun 1955, Joseph Sullivan lagi-lagi menjadi pusat perhatian atas keberhasilannya dalam membuat es krim berukuran raksasa, menjadikan karya itu sebagai liputan halaman utama sebuah koran. Biarawati Filipa yang mengetahui hal ini segera memberitahukannya pada biarawati Madeline. Dan di saat itu juga, biarawati Madeline sadar bahwa es krim buatan Joseph dibuat menggunakan resep rahasia yang ada di dalam buku ritualnya. Mara mengetahui bahwa Joseph adalah orang yang mencuri buku ritualnya, ia pun memerintahkan biarawati Filipa untuk membunuh Joseph. Dan rencana ini dijalankan 9 bulan kemudian. Joseph yang baru saja menerima banyak pujian dari para pelanggannya, ditabrak oleh biarawati Filipa menggunakan mobil van saat anda menyebrang, seketika menewaskannya di tempat. Topeng Joseph pecah di bagian ujung atas, dan berita kematiannya terdengar sampai ke telinga Roth. Begitu mendengar kabar menunjukkan ini, Roth merasa sakit hati yang teramat dalam. Ia hanya bisa menangis sendirian di rumahnya, dan ditambah dengan perakuan buruk yang ia terima di sekolah, kini kondisi mental Roth mulai memburuk. Saat sedih, ia akan mencurahkan seluruh isi hatinya pada seorang pria dewasa yang mengenakan topeng pecah Joseph, alias dirinya sendiri di masa mendatang. Bagian ini menunjukkan perubahan sifat dan mental yang dialami oleh Roth secara perlahan, di mana ia mulai melihat dirinya sendiri sebagai seorang pembunuh kejam yang tidak berperasaan. Di sisi lain, setelah berhasil membunuh Joseph, Biarwati Filipa mengambil kembali buku ritual milik Biarwati Madeline yang dicuri, dan mengunjungi rumah Joseph untuk berusaha membujuk Roth agar pulang menemui ibu kandungnya di Eagle Junior High School. Selama 10 tahun penuh, mulai dari tahun 1955 sampai 1965, Biarwati Madeline mengirimkan satu surat tiap tahunnya yang ditujukan pada Roth, berisi pungkapan rasa rindu dan permohonan agar Roth kembali padanya. Namun, karena tidak ada satupun surat yang mendapat respon dari Roth, Biarwati Madeline pun akhirnya putus harapan. Ia mengirimkan buku ritual miliknya yang sempat dicuri oleh Joseph beserta dengan sebuah surat yang menjelaskan bahwa di buku itu, Roth akan menemukan resep rahasia yang digunakan oleh Joseph selama ini. Tapi, Biarwati Madeline telah melakukan berbagai modifikasi dan pengembangan pada resep itu, membuatnya menjadi jauh lebih efektif dibandingkan resep milik Joseph. Biarwati Madeline berharap Roth dapat menggunakannya untuk melindungi diri. Roth yang semula hanya seorang anak laki-laki biasa, kini telah berubah seutuhnya menjadi seorang pembunuh kejam berdarah dingin. Dengan mengenakan topeng pecah Joseph, ia meneruskan bisnis Frosty Ice Cream. Namun, tujuan utamanya bukanlah untuk menjual es krim, melainkan membalas dendam perbuatan teman-teman sekelasnya yang kerap kali menghina tubuh gemuknya. Selain itu, Roth juga sangat membenci anak berbadan gemuk, karena mereka membuatnya teringat kembali akan kesengsaraan yang ia alami saat masih kecil. Selama beberapa dekade, ia telah merenggut banyak nyawa anak-anak gemuk, yaitu dengan cara membekukan mereka menggunakan gas beku yang ada di dalam topengnya, sebelum kemudian mengurung mereka di dalam sebuah kanan kecil, dan memasukkannya ke dalam ruang ekstraksi. Ruangan khusus yang digunakan untuk membuat es krim spesial. Dengan formula baru pemberian biarawati Madeleine, siapapun yang memakan es krim spesialnya akan langsung menjadi gemuk saat itu juga. Dan kalau melahap terlalu banyak, korban bisa-bisa berakhir mati mengenaskan. Dengan kata lain, es krim spesial versi Roth jauh lebih berbahaya daripada es krim spesial versi Joseph. Apalagi, salah satu bahan yang digunakan dalam es krim spesial versi Roth adalah anak-anak. Sampai saat Roth sudah berusia sekitar 40 tahunan, ia menangkap seorang bocah gemuk bernama Charlie. Dan tidak hanya ini, diketahui oleh sahabat Charlie bernama Jay Brown. Kisah es krim bermula di sini, berkisah tentang usaha Jay Brown dan teman-temannya, diantaranya adalah Charlie, Liz, dan Mike dalam bertahan hidup dari teror Roth Sullivan, pembunuh kejam berkedok penjual es krim. Jay Brown yang menyaksikan sahabatnya diculik oleh Roth tidak tinggal diam. Ia keluar dari jendela kamar menggunakan tali panjang dan masuk ke dalam van. Tempat Charlie terlihat sedang terperangkap di dalam kurungan yang sangat kecil. Mobil van milik Roth berhenti di beberapa titik, dan pada tiap perhentian, Jay Brown akan turun untuk menyelesaikan berbagai jenis puzzle sebelum akhirnya menemukan kunci kurungan. Tanpa membuang banyak waktu, Jay Brown langsung menggunakan kunci itu untuk membebaskan Charlie, dan dengan segera, mereka berdua melompat keluar dari van yang sedang melaju kencang. Charlie memberikan sebuah blender pada Jay Brown, entah apa maksudnya. Gagal menangkap Charlie tidak menghentikan aksi Roth dalam menangkap anak-anak. Bulan Desember tahun 1982, giliran saudari Charlie bernama Liz yang menjadi korbannya. Dari jendela kamar, Jay Brown melihat bagaimana Roth sengaja mempermainkan Liz yang hendak membeli es krim. Dan saat perhatian Liz teralihkan pada Jay Brown, di mana ia memberitahu Jay Brown mengenai Charlie dan Mike yang sedang berada di sebuah tempat rahasia, Roth langsung membekukannya dari belakang. Sama seperti sebelumnya, Jay Brown masuk ke dalam van milik Roth dan ikut turun pada beberapa perhentian, termasuk menemui Charlie dan Mike di toko komit terbang kalai, yang dijadikan sebagai markas rahasia mereka. Jay Brown berhasil menemukan kunci kurungan yang segera ia gunakan untuk menyelamatkan Liz. Namun tidak seperti Charlie, Liz tidak berani melompat keluar, sehingga ia hanya bisa berdiam diri di dalam bak mobil van, pasrah akan nasibnya. Mobil van berjalan melalui toko komik terbang kalai tempat Mike dan Charlie berada, dan Mike yang menyadari keberadaan Liz di dalam bak mobil van segera mengetahui apa yang terjadi. Ia berusaha sekuatan agam mengejarnya, namun tentu usahanya itu sia-sia saja. Kesal tidak bisa menyelamatkan Liz, Mike melempar sebuah parfum yang ditempel dengan catatan tulisannya, berisi ungkapan perasaan suka Mike pada Liz. Parfum itu berakhir jatuh ke dalam selokan. Bulan Januari tahun 1983, dengan emosi mulap-luap, Mike menodongkan senjata shotgun buatannya sendiri pada Rod. Mancam akan menembakkan senjata itu pada kepala Rod, bila tidak membebaskan Liz. Mendapat ancaman seperti ini, Rod menanggapinya dengan santai. Ia pura-pura takut untuk membuat Mike lengah, sebelum kemudian menepis senjata itu dan menahan Mike. Tubuh kurus Mike tidak akan berguna baginya. Untuk itu, Rod memaksanya untuk mencicipi es krim spesial, seketika membuat tubuh Mike menjadi sangat gemuk. Ketakutan tidak main, Mike berusaha melarikan diri. Namun, ia sudah terlambat. Rod membekukan tubuhnya dan membawanya masuk ke dalam van. Semua kejadian ini lagi-lagi disaksikan oleh Jay Brown, tidak memberkannya pilihan lain selain berusaha menyelamatkan Mike. Tanpa diduga-duga, di tengah usaha penyelamatan, Jay Brown bertemu dengan Liz yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Mengungkap bahwa setelah dibawa pergi menggunakan mobil van, Liz memutuskan untuk melompat keluar saat mobil itu berhenti di salah satu perhentian. Dalam percakapan panjang ini, kita akan terus dihadapkan pada tiga opsi jawaban. Membeli jawaban yang benar, maka Jay Brown akan berhasil meyakinkan Liz untuk masuk ke dalam van milik Rod, agar mereka bisa kabur bersama-sama. Bukan hanya Liz, Jay Brown juga bertemu dengan Charlie yang sedang bersembunyi di dalam sebuah box dan berhasil meyakinkannya untuk masuk ke dalam mobil van. Setelah meyakinkan Charlie dan Liz, ia mengeluarkan Mike dari kurungan kecilnya. Dengan begitu, mereka semua pun akhirnya terbebas dari teror mematikan Rod Sullivan. Paling tidak, sebelum keberadaan mereka diketahui oleh Rod yang segera membekukan Charlie, Liz, dan Mike sekaligus. Mau tidak mau, Jay Brown harus meninggalkan ketiga temannya itu. Namun sebelum pergi, ia menemukan formula rahasia milik Rod yang dapat membuat seseorang menjadi gemuk. Sebagai usaha terakhir dalam menyelamatkan teman-temannya, Jay Brown memutuskan untuk membuat es krim spesial menggunakan formula rahasia itu dan memakainya. Seketika, membuat tubuhnya berubah menjadi sangat gemuk. Jay Brown kemudian membiarkan dirinya tertangkap oleh Rod agar ia dibawa masuk ke dalam pabrik es krim, tempat ketiga temannya dikurung. Kisah kemudian dilanjutkan dalam surupan yang lain, menunjukkan Evil Nun yang akhirnya bisa berjalan di luar bangunan sekolah karena 40 tahun sudah terlewati. Ia berencana untuk menemui anaknya, Rod Sullivan. Setelah menyerahkan diri untuk ditangkap oleh Rod, Jay Brown yang sedang berada di dalam sebuah kurungan kecil diletakkan dalam suatu ruangan bersama teman-temannya, menunggu sampai waktu mereka tiba untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan es krim spesial. Tentu, Jay Brown tidak berpasara diri seperti yang lainnya. Ia menjatuhkan kunci pas dari meja terdekat dan menggunakannya untuk membuka kurungan dari dalam sebelum kemudian menelusuri beberapa area pabrik yang diawasi oleh robot-robot kecil bernama Mini Rod. Jay Brown berencana untuk membuka kurungan teman-temannya melalui ruang kendali. Namun, karena ruangan itu dijaga oleh robot besar bernama Boris, ia pun harus mencari cara untuk mengelabuinya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Jay Brown berhasil membuat Boris jatuh ke lantai bawah dan mencapai ruang kendali, tempat ia membuka kurungan Charlie, Liz, dan Mike. Begitu terbebas dari kurungan, mereka langsung bersuara kegirangan dan suara berisik ini membuat keberadaan mereka diketahui oleh Rod, sehingga mereka bertiga pun terpaksa harus melarikan diri dengan melompat masuk ketiga pipa berbeda. Masing-masing pipa mengarah pada area yang berbeda. Mike tiba di ruang mesin, Charlie tiba di area dapur pabrik, sedangkan Liz tidak diketahui keberadaannya. Jay Brown membantu mereka satu persatu, hendak mengarahkan mereka semua menuju ruang kendali. Orang pertama yang berhasil mencapai ruang kendali adalah Mike, dan tanpa basa-basi, Mike langsung turun membantu Jay dalam mencari yang lainnya. Melihat dapur pabrik yang dipenuhi dengan bahan-bahan pemanis makanan, Mike yakin bahwa Liz ada di sana, karena baginya Liz adalah garis manis yang sangat cocok berada di dapur itu. Mendengar ini, Jay Brown meminta Mike untuk fokus pada tujuan mereka, dan bukannya menemukan Liz, mereka malah menemukan Charlie sedang bersembunyi di area dapur, area yang dijaga ketat oleh robot besar bernama Mati, bukan hidup. Pada akhirnya, dengan bantuan Jay Brown dan Mike, Charlie pun berhasil menemukan sebuah jalan yang mengarah pada ruang kendali, mempertemukannya kembali dengan kedua temannya. Saat diminta untuk membantu menyelamatkan saudarinya sendiri, yaitu Liz, Charlie mengatakan bahwa ia harus melakukan sesuatu yang sangat penting, bermain pesawat-pesawatan menggunakan stapler. Mike dan Charlie sudah berhasil diselamatkan, hanya tersisa Liz. Mike dan Jay Brown menghabiskan sangat banyak waktu mencari keberadaan Liz dari satu kamera ke kamera lainnya, namun karena mereka tidak kunjung menemukan Liz, Mike menjadi sangat marah dan mulai memukul semua peralatan di sekitarnya. Secara kebetulan, ia menekan sebuah tombol yang membuka ketiga pipa tempat mereka melompat masuk sebelumnya, memberikan Mike sebuah ide yang cukup efektif, namun juga berbahaya. Ia berencana untuk melompat masuk ke dalam pipa yang dimasuki Liz, yaitu pipa berwarna biru, yang rupanya mengarah pada area laboratorium. Begitu mencapai area laboratorium, Mike akhirnya bertemu dengan Liz, dan di saat yang bersamaan, Jay Brown telah menemukan kamera lab, sehingga ia bisa mengawasi pergerakan Mike dan Liz dari ruang kendali. Liz memberitahu bahwa beberapa area pabrik membutuhkan kartu akses agar bisa dibuka, dan setahu dia, Rod menyimpan kartu aksesnya di dalam berangkas yang berokasi di area parkir kota. Sadar mereka memerlukan kartu akses itu, Jay Brown segera membangunkan si beban Charlie, dan memintanya untuk berlari membuntuti mobil van milik Rod yang kebetulan sedang mengarah ke kota. Secara mengejutkan, Charlie menjalankan tugasnya dengan baik, dimana ia berhasil membuka berangkas yang dimaksud, dan mengambil kartu akses milik Rod, sebelum akhirnya kembali ke pabrik es krim untuk memberikan kartu akses itu pada Mike. Mike menggunakan kartu akses untuk menyelamatkan Liz, namun saat dia tidak menyatakan perasaan sukanya pada Liz, Liz langsung melompat masuk ke dalam pipa yang mengarah pada ruang kendali. Liz dan Mike kembali ke ruang kendali, tapi, dimana Charlie? Charlie sedang sibuk menikmati kue ulang tahun yang ia temukan, sampai sampai keberadaannya diketahui oleh Rod yang baru saja keluar dari ruang ekstraksi. Lebih buruknya lagi, begitu ketahuan, Charlie berlari menuju ruang kendali, secara tidak langsung membongkar tempat persembunyian mereka selama ini. Mereka berempat berusaha sekuatan agak menahan pintu masuk, dan di saat yang bersamaan, Evil Nun sudah berada di depan gerbang masuk pabrik Frosty Ice Cream. Kisah Ice Cream berakhir di sini, dan akan dilanjutkan melalui seri terakhirnya, Ice Cream 8. Jadi, begitulah kisah Ice Cream sejauh ini. Kita hanya perlu menunggu satu seri terakhir lagi, yaitu Ice Cream 8, untuk mengetahui akhir kisahnya. Apakah Evil Nun akan bergerak sama dengan Rod? Atau justru, mereka malah akan bermusuhan, mengingat Evil Nun lah yang meminta biar rawati Filipa untuk membunuh Joseph Sullivan, ayah angkat Rod. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen kami, pin, atau DM ke Instagram kami di idroom 1. Jangan lupa untuk kasih like, kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay Rome! Although I wish you had more time for me as a child, I had so many problems in class, father. Now I'm older, and I take good care of my affairs. Everyone has what they deserve over time. Isn't that right, father? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.